iyalah maksudnya mereka mengekspolisasi ini kan tadi saya bilang bahwa waktu yang akhirnya bicara ya menambahin sosok-sokokainan sebenarnya artinya bahwa ini adalah pelajaran besar untuk para koreator semua iya iyalah maksudnya mereka mengekspolisasi orang kemiskinan orang dijadiin konten tapi ngebantunya enggak pure artinya enggak tulus kalau emang lu mau ngebantu ngapain lu ngasih 300.000 gue beli apaan gitu kan walaupun buat mereka udah wah alhamdulillah seneng banget tapi kan kita lihat jangka panjangnya dulu kan juga bikin konten jangka panjangnya juga dapat kan walaupun kita nge-upload video duit akan terus ada gitu loh makanya gue tuh selalunya yang kepengennya kalau bantu orang bener-bener gue bantu kalau bisa kalau gue lezekinya lagi lebih kalau bisa gue bangunin rumah yang layak gue bangunin tapi kan kalau gue berbuat baik gak pernah gue jadiin konten orang taunya luhur hara aja gitu bisa gak dikatakan bahwa ini adalah setingan turun yang gak ada yang nyangka kalau ternyata bayi melakukan itu ada yang ada yang memvideokan gitu kan yang memvideokan kan timnya iya iya maksudnya kan dia sengaja memvideokan tapi itu blunder buat dia sendiri gitu kan iya itulah makanya kan dia kecelek kalau bahasa daerahnya dia kecelek gitu kan dia pikir dengan dia sebenernya gini kalau gue perhatikan kontennya Mbak Im banyak banget kok dia marahin orang cuman yang ini keterlaluan karena ini orang tua gitu kan jadi ya ini yang telah imbas dari apa yang dia berbuat selama ini makanya kalau gue selalu hidupnya pengennya ya begini-gini aja lah apa adanya gue gak mau orang cinta sama gue gara-gara gue pura-pura gue pencintaan gue pengen orang cinta sama gue dengan apa dirinya gue aja gitu orang lu gak suka syukur benci gue juga gak ada masalah kalau lu sayang sama gue Alhamdulillah kalau gue gak mau pencintaan orangnya gue mau begini-gini aja ya mulut gue ya begini selain minta diaput apakah password juga akan membawa pesarah itu dengan Alhamdulillah? iya gue sih menyarankan begitu ya biar kalian juga dapat berita terus kan ya bukan soalnya kan dia diajak di depan umum jadi gini sebetulnya kakek ini bisa melaporkan secara pidana karena kita sebagai konten kreator kalau si orang tersebut tidak berkenan untuk ada di konten tersebut itu karena ada undang-undangnya gitu itu masuk undang-undang ITE ya? masuk undang-undang ITE masuk banyak banget undang-undangnya tuh pasal-pasalnya juga banyak gitu kan jadi itu sebenernya bisa dijadiin perkara gitu kan dan gue selalu bilang sama bapak tadi kan kakek gak mau laporin aja gak mau malayan gitu gitu bodo amat gue dibilang kompor maksud gue ini buat jadi pelajaran lah gitu kan jangan semena-mena gitu jadi orang kita kan harus memanusiakan manusia dong gitu kan mau orang itu punya duit mau orang itu gak punya duit itu kan cuma masalah keberuntungan hidup aja sih sebetulnya kalau kata gue mah bapak itu setuju untuk ngelaporkan atau gimana? setuju dong setuju kapan? gak tau kalau mau berdekat mungkin ngeri kalau mau berdekat inilah gini-gini orang tuh gini lah maksud gue orang jangan semena-mena deh bikin konten deh sekarang gitu udah kalau mau bikin kontennya gila-gila aja deh kayak gue gitu kan seneng-seneng atau huru hara segala macem gitu gak usah deh sosokan pada-pada mau banyak bantu-bantu orang cuma ngasih uang berapa lembar gitu doang ih najis cuih gue kesel gue kesel gue semasuk salah satu yang kesel sama Mba Im kenapa? saat gue dibully dia tidak bicara apapun gitu dia tidak mengklarifikasi gitu kan dan gue akhirnya harus bertiam diri kurang lebih selama dua tahun ini dan akhirnya Tuhan mengambilkan doa gue dan dia akhirnya kesandung sama ulahnya dia sendiri kalau dibilang lu kok kesel banget iya gue kesel banget seru kan? terakhir-terakhir ada yang sampaikan untuk Mba Im untuk Mba Im mendingan pada unsubscribe aja dia channel Youtubenya ya apa? ya 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 Hai ya 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 Terima kasih.